Kembali di warna-warni, seorang sopir angkot di Semarang, Jawa Tengah viral setelah membawa bayi kecilnya bekerja. Ia terpaksa melakukan hal ini karena sang istri baru saja meninggal dunia. Nah, kisah kasih sang sopir pada buah hatinya ini mengundang banyak simpati termasuk dari kalangan selebriti, salah satunya Baim Wong. Di rumah sederhana ini, Nurul Mukminin, sopir angkot yang sempat viral karena membawa bayinya mencari penumpang tinggal. Di balik rumah yang berdiri dari kayu-kayu lapuk ini, Nurul Mukminin berjuang merawat bayinya, Bilkis Koirun, yang masih berusia 4 bulan. Adegan yang terekam dan viral di media sosial ini terjadi saat Nurul terpaksa membawa buah hatinya bekerja karena sang ibu baru saja meninggal dunia. Sejak istrinya Tiada, Nurul kerap menitipkan putri kecilnya pada tetangga. Namun karena terlalu sering ia merasa tak enak hati, lantaran tak bisa memberi upah atau imbalan apapun. Dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan, Nurul pun harus berjuang keras untuk bisa berikan kehidupan yang layak bagi sang buah hati. Awal mulanya saya membawa anak itu karena yang jelas intinya itu gak mampu untuk membayar untuk baby sisternya itu saja. Gak cukup lah istilahnya, kalau diterus dipaksakan, ya ujung-ujungnya saya kasihan juga dengan yang punya mobil, juraganya itu selalu kurang gitu, setoranya. Ya, Nurul kerap tampak membawa bayi mungilnya saat berkeliling mencari penumpang dalam satu bulan terakhir. Mencuatnya kejadian ini bahkan menuai banyak respons dari masyarakat. Ada yang merasa prihatin, iba, hingga merasa kasian, dan menyarankan agar bayi kecilnya tak lagi dibawa pergi bekerja. Menanggapi respons masyarakat, kini Bilkis pun lebih sering dirawat tetangga selama sang ayah bekerja. Di sisi lain, sang sopir angkot, Nurul Mukminin, sangat berharap agar masyarakat bisa mengerti akan kondisinya saat ini. Apa kabar? Kanak-kanak, kanak-kanak. Boleh lihat saya ya? Iya, iya. Kisah kasih tulus Nurul Mukminin pada bayi empat bulannya menggugah banyak pihak, termasuk dari kalangan selebriti. Ya, melalui channel Youtube pribadinya, Baim Wong membagikan momen kebersamaan dia dan keluarga sang sopir angkot. Setibanya di rumah Nurul, Baim mendapat sambutan dari warga dan keluarga Nuro. Ini tugas-tugasannya yang luasannya. Iya lah, beneran. Ini menginyikan. Usai bertemu di rumahnya, Baim membawa Nurul dan bayinya untuk berbelanja perlengkapan bayi. Di perjalanan pulang, Baim yang terketuk hatinya memberikan santunan sejumlah uang untuk segala keperluan sang bayi. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.